Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, selamat datang kembali di video Cerdi, cepat-cepat duduk depan cermin walaupun punya waktu cuma sedikit ya Ini dibikin malam minggu, tapi kalian nontonnya adalah malam selasa Maaf banget dan mudah-mudahan sih videonya bisa bermanfaat untuk nanti kalian malam mingguan Sama seperti gue ya, ini cepat-cepat duduk depan cermin supaya gue bisa make up-an Karena sekarang adalah malam minggu, dan sebelumnya tadi gue seperti biasa udah pake toner ya AHA BHA dari Cosrx, terus kemudian gue pake Hialubi 5 yang dari La Rose Posay Terus kemudian pelembabannya gue pake dari Bumi GL Fine Hydrolog Moisturizer Dan yang paling penting adalah sunscreennya, ini kebetulan pas banget kali ini Ini habis, Skintific Intensive Sun Protection ini yang 5-5 Ceramides recommended banget ya Ini hasilnya no white cast, pokoknya bener-bener sangat amat halus, tidak perih di mata, dan ringan Oke, teman-teman gue bakalan langsung aja ke make up-nya Karena gue punya, again and again di video gue saat-saat ini akan pake semua produk yang sudah gue punya ya Jadi, ya mohon dimaklum, ini produk semua mahal, jadi harus gue pake dan harus gue abisin Karena sebagian memang sudah gue pre-love ya teman-teman ya Jadi harganya bener-bener sangat-sangat amat terjangkau Cuman ya itu dia, gue menghargai duit gue sendiri Daripada gue pre-love, kenapa enggak gue juga pake gitu Ini dari Nars, teman-teman Warnanya Vienna Pure Radiant Protection Aqua Glow Cation Foundation Dia udah ada SPF 50 PA, plisnya 3 kali ya Uh, kenapa gitu kan Gue gak pake, sayang banget Ya ini, dan ini masih baru Pake yang dari It Cosmetics ya Ini, teman-teman Oke, gue ambil produknya Gue tap-tap-tap-tap begini Dan, sudah tidak ngambil lagi produk Seperti biasa, difokusin di bagian center Baru diratain ke seluruh wajah Ini, kontur palet gitu Jadi ada dua warna Satu yang basah, satu yang kering Dan langsung aja Gue pake brush ini yang dari Real Technique 301 Ya, kayak gini ya teman-teman ya Dan langsung ambil aja Seperti biasa lah ya Seperti kalau misalkan kalian pake contour Tinggal diratain aja Di tempat-tempat biasanya pake contour Lipis Di rahang Atau di jawline ya Di sebelah sini Karena gue punya masalah dengan yang namanya Jawline Karena dia lumayan kotak gitu Ya Dan lakukan hal yang sama di bagian sebelah kiri Dan yang paling penting itu Di hidung ya teman-teman Jangan lupa Untuk blushnya gue juga pake dari Patrick Kita ini yang sis Sedol Ambil Dan tinggal Ratain Concealer yang dari Makeover Ya, seperti biasa teman-teman Ini Power Stay Total Cover Liquid Concealer Andalan gue banget Karena dia Last creasing ya Bukan berarti dia tidak ada creasing sama sekali Tapi untuk di atas kulit wajah gue Dimana Banyak sekali fine lines Juga wrinkle Khususnya karena gue sudah 43 tahun Jadi ini satu-satunya produk Yang beredar di lokal di Indonesia Dan juga buatan lokal Itu yang paling baik ya Yang bisa dipake di bawah mata gue Karena dia ini tidak terlalu creasing Dia cukup creamy Tidak terlalu basah Tidak terlalu kering Tidak terlalu tebal Tapi punya coverage yang sangat amat cukup Dan gue pake ini nomernya 01 atau light Dan biasanya gue fokusin untuk penggunanya di bagian senter wajah gue Terus tinggal gue ratain aja Selesai Diblend Dipastiin tidak ada creasing Dibersihin dulu sebelum digunakan Powder Tinggal di tap aja di bagian bawah mata Dan juga di bagian kelopak mata Tinggal dipakein Dan jangan lupa disebarkan juga ke seluruh wajah Lompok powdernya Untuk alis gue pake dari Guell Pencil brow Pencil brow Pencil brow sama Ini Neptune grey ya Untuk eyebrow mascara Sekarang untuk pensilnya dulu Tinggal dipakein aja Seperti biasa Seperti kesukaan kalian Disesuaikan aja ya Temen-temen yang gak perlu sama seperti gue Kurang lebih seperti ini untuk alisnya Sekarang tinggal pakein brow mascara Supaya bulunya gak turun-turun ya Jadi dia tetep di tempatnya Atau digambar dari alis yang kita pakein brow pencilnya tadi gitu Supaya dia gak turun-turun Dan gue bakal pakein bulu yang bagian sebelah kiri Nah untuk di video kali ini Gue bakalan pake modern mauve yang dari statement beauty Dia punya tiga pilihan Punya warm note sama yang mauve ini Dan sekarang kita akan langsung aja Ambil yang warna mauve ini Dan untuk warna yang paling tuanya ini Gue bakalan ambil dan pakein di bagian mendekati last line Dan juga di bagian bawah last line Sampai ke depan Begitu juga yang di bagian atas Mendekati last line sampai ke depan Kemudian jangan lupa untuk di blend bagian atasnya Dan juga bagian bawahnya Lanjut untuk warna coklat mudanya ini Ini bukan coklat sih sebenernya Ya udahlah warna cool tone gitu ya Karena kurang lebih semua di warna-warna Atau pilihan warna yang mauve ini Dia warnanya lebih ke cool tone Oke dipakein di bagian atasnya sini Untuk ngebentukin Bagian Kelopaknya Tinggal diratain aja Blend sampai ke bagian tulang mata Lanjutin Pake jet pit bulu mata Terus tinggal pakein mascara Gue masih pake mascara dari Rose Old Day ya Temen-temen ini lumayan Awet kalo gue pake dan tidak bleber-bleber Walaupun di atas kulit gue yang berminyak Nah kemarin sih sempet ada yang nanya Katanya dia kalo pake ini dia tetep smudge Karena mukanya berminyak banget Dan gue juga ingetin Kalian baiknya sih pake mascara itu Setelah pake setting spray Cuma kalo gue biasanya pake dulu semua terus baru kemudian nanti setting spray di akhir itu tidak ada masalah apapun Ya terus gue kasih alternatif lain untuk mascaranya itu yang dari Airtos Ya temen-temen cobain kalo misalkan kalian juga punya masalah dengan mascara yang suka smudge atau luntur-luntur Buat waterline atas temen-temen Gue masih pake dari Makeover Ever Ini lumayan ya Dia gak ada bleber Dan kalo misalkan kalian nanyain Itu yang dari Makeover juga oke Atau mungkin gue bisa kasih saran yang dari Artisan Pro untuk Eyeliner yang dipake di bagian waterline Khususnya kayak gue sekarang dipakein bagian atas aja Dia gak bakalan transfer ke bagian bawah Jadi setelah dipakein tuh kalian kasihin dia kering dulu Baru kalian ngedip-ngedip gini gitu ya temen-temen Belum beres eyeshadow-nya Ya untuk bagian center eyelid gue pake warna yang ini Dan langsung dipakein di-tap aja di bagian center Dan diratain ke bagian mendekati inner corner Kemudian bagian inner corner-nya ambil yang warna paling-paling terang Supaya matanya lebih kebuka lagi dan lebih cakep Kayak gini Ini perbedaannya Dipake juga di bagian lower lash line-nya di bagian depan Ini perbedaannya ya Ini sesudah dan ini yang sebelum Untuk contour dan blush masih pake yang tadi ya Yang dari Patrick Ta di bagian yang keringnya Karena tadi dia mengandung dua Mengandung dua ya Krim dan powder Jadi pake yang powdernya aja tinggal di-tap-tap Dan diambil secukupnya aja Ini sangat-sangat-sangat pigmented Jadi kalian kalo ambil di-ikit aja Ya sudah Selesai sekarang ke bagian yang Contour-nya Ini dipakein Ini brush adalah Morphe brushes Khusus untuk contour Fan brush kalo gak salah namanya Oke kasih tambahan sedikit dari Make Up For Ever Ini SD Skin Matte Velvet Warna yang gue pake 1N14 Ini khusus biasanya gue pake untuk di bagian sebelah sini Untuk menghaluskan dan untuk Tetep ngasih cerah di bagian center Dan gue pakein Tinggal dirapiin aja Gak usah terlalu banyak Dia fungsinya juga untuk Nyatuhin warna-warna yang Udah dipake di bagian Seluruh wajah Jadi warnanya gak terlalu yang Gonjreng banget gitu ya Teman-teman Supaya warnanya lebih halus Lebih cakep Lebih merata Udah cukup Untuk bagian hidung Gue bakalan tambahin lagi Seperti biasa Pake iMIM Gak pernah bisa lepas ya Dari iMIM ini Tinggal dipakein Dan jangan lupa di bagian bawah bibir Supaya Bibirnya keliatan Lebih ranung gitu ya Jangan lupa setting spray Udah mau abis Udah pake aja Oke tinggal dikeringin Oke lanjut Kayaknya sih untuk lipsticknya pas nih ya Yang MAC Cosmetic Yang nomor 411 Laser Sphere Love Me Lipstick Ini warna lipsticknya itu Dia pink mau Gitu Dan lumayan cool Tan sekali Dari kemarin tuh Gue selalu pake ini Tapi kayaknya Kok gak masuk terus gitu ya Karena Eye looknya itu Masih warm Jadi dikasih warna Laceous fair itu Jadi kayak aneh gitu kan Nah nih kalau sekarang Pas banget Wow Cakep banget kan temen-temen Dan ini dia Hasil akhirnya Gimana menurut kalian Untuk matanya Apakah kalian suka Dan ini keseluruhannya Ya temen-temen Untuk anting Rambut Gue tinggal ikat aja Seperti ini Rapis Baju Pake baju yang Tangan pendek Warnanya Mirip-mirip lah ya Intinya ini semuanya Monochrome Gitu nya Temen-temen Dan Jangan lupa ya Kalau misalkan Ada masukan Terus di komen di bawah Kalau misalkan kalian suka Jangan lupa untuk di like Komen Sari-sari Subscribe Kecel Ini aktifin notifikasi Dan jangan lupa bahagia Kita ketemu lagi di video Bermanfaat lainnya Temen-temen Bye